Halo semuanya selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project Oke seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas custom room Jadi untuk custom room yang akan saya gunakan kali ini adalah custom room yang sangat rekomendasi Terutama buat kalian coba di Redmi Note 8 Agar device Redmi Note 8 kalian bisa lebih lancar lagi untuk penggunaan daily ataupun penggunaan untuk main game Nah biar tidak lama disini saya akan langsung saja lihat tentang ponsel pada custom room yang sedang saya pakai Oke jadi ini dia custom roomnya dan ini adalah custom room evolution x8.2 buat Redmi Note 8 Yang berjalan dengan sistem Android 14 dengan patch keamanan terbaru yang berada di 5 Januari 2024 Lalu untuk kernel bawaannya sudah menggunakan kernel dari cuh versi 1.7 Dan untuk nama kernalnya ini cukup aneh juga ya karena namanya seperti ini Nah sedikit info nih bagi kalian jadi selama saya menggunakan custom room ini saya tidak merubah apapun Serta tidak melakukan root pada device ini Karena saya mencoba custom room ini untuk mengetahui seberapa bagus custom room ini tanpa adanya perubahan Jadi ini masih racikan bawaan dari developer custom roomnya ini Dan ternyata setelah saya coba tanpa adanya perubahan pada custom room ini di device Redmi Note 8 Hasilnya emang sangat memuaskan Performanya mantep dipakai gaming oke dipakai daily juga oke pokoknya custom roomnya ini set set lah Jadi kalau urusan performa pada custom room ini emang gak usah diragukan lagi Karena siapa sih yang gak tau dengan custom room evolution x custom room sejuta umat yang bisa memberikan UI experience yang cukup nyaman bagi usernya Dengan performa yang ditawarkan ini cukup bagus dan kustomisasi yang dibawanya ini juga cukup banyak Ya kustomisasi jadi bagi kalian yang baru terjun ke dunia per custom rooman dan ingin mencoba custom room ini karena mencari performa yang bagus dengan tampilan yang gak membosankan Kalian bisa mencoba custom room ini karena pada custom room ini sudah cukup banyak fitur bawaan yang dibawa yang bisa ditemukan di bagian pengaturan the apple per Dan disini saya tidak akan menyebutkan semua fitur yang berada di bagian the apple per ini Tapi disini saya akan menyebutkan beberapa fitur saja yang dibawa oleh custom room ini Misalnya disini sudah ada pengaturan untuk perubahan pada bagian tema Terus ada juga fitur untuk perubahan pada icon pack yang kita gunakan Terus ada pengaturan quick setting Dan pastinya disini sudah ada fitur untuk penyimpanan unlimited pada google photo Serta untuk mengunlock fps yang lebih tinggi pada game yang dimainkan Nah jadi barusan adalah beberapa fitur yang berada di bagian the apple per ini Selain itu pada custom room ini di bagian kamera bawaannya juga sudah menggunakan MIUI camera Jadi kalian juga tidak perlu khawatir kehilangan fitur kamera bawaan apabila kalian lebih suka menggunakan kamera bawaan pada sebuah custom room Dan setelah saya coba semua fungsi di kamera ini hasilnya normal tidak ada masalah Terus disini juga sudah include Dolby Atmos yang pastinya fitur Dolby Atmos ini sangat berguna bagi settingan kualitas audio Nah selain fitur yang banyak pada custom room ini juga sudah memberikan performa mengebut Yang pastinya Redmi Note 8 ini bisa berjalan lebih optimal lagi Apalagi untuk pemakaian game Nah sebelum lanjut ke pembahasan game Disini saya akan menunjukkan dulu hasil benchmark dari custom room evolution X di Redmi Note 8 ini Nah untuk Antutu ini saat saya tes dengan Antutu versi 10 hasil skor berada di angka 243.000 Lalu untuk hasil dari 3DMark saat saya tes wildlife skornya berada di angka 386 Dan untuk hasil ini masih setengah aja Dan yang terakhir saat saya tes CPU throttling hasilnya sangat bagus Padahal disini saya tidak melakukan perubahan apapun Tapi bisa memberikan performa yang sangat stabil selama saya tes sekitar 9 menit Nah dan untuk gamenya disini saat saya tes main PUBG hasilnya juga sangat bagus Main game ini dan turun di event hasilnya luar biasa Untuk frame dropnya disini masih ada Tapi ya agak parah Paling untuk fpsnya drop ke 30an fps lah Karena disini saya menggunakan settingan smooth extreme Dan gamenya disini masih bisa berjalan normal Jadi menurut saya ini sudah sangat luar biasa sih Note 8 pakai custom room evolution X Android 14 bisa main PUBG dengan cukup nyaman Apalagi kalian mainnya tanpa event Pastinya kalau kalian turun di tempat biasa atau gak terlalu rame Untuk custom room ini bisa berjalan sangat lancar Dan bisa tembus 60 fps Paling dropnya itu kalau gak main di event ya ke 40an fps Lalu balik lagi ke 60 fps Terus untuk game yang selanjutnya disini saat saya tes main Mobile Legends Di settingan grafik medium dan frame rate tinggi Hasilnya juga sangat bagus Gameplaynya bisa berjalan sangat mulus Tapi pada game ini apabila mainnya sambil record EPSnya akan drop ke 40an fps Dan stay di 40an fps Jadi EPSnya kayak kelock gitu Dan kalau menurut saya jika main game ini sambil nge-record Jadi rasanya itu kurang nyaman Tapi selain masalah itu pada game ini gak ada keluhan lagi sih Pokoknya custom roomnya ini mantep banget lah Nah jadi bagaimana pendapat kalian tentang custom room evolution X 8.2 di Redmi Note 8 ini Apakah menurut kalian bagus? Kalau pendapat saya sih udah no comment lah Custom roomnya bagus dan cocok digunakan pada device ini Ditambah lagi disini untuk suhunya sangat stabil Jadi tidak begitu panas Dan main game pun juga masih sangat nyaman Pokoknya custom room ini sangat rekomendasi buat kalian coba pada device ini Oke jadi sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom roomnya Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton